Al-Assad Allahu Akbar 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 Pasukan pemberontak Islam Hayat Tahrir Al-Sham, HTS, menguasai Istana Kepresidenan di kota Aleppo, Suriah. Video momen pemberontak mengaca-aca Istana Presiden Basar Al-Assad beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut terlihat orang-orang bersenjata berkeliaran di lorong-lorong Istana. Mereka juga mengaca-aca ruang makan hingga menaiki tangga marmer untuk mencapai lantai atas Istana. Ada pun penyerangan dilakukan pemberontak Suriah pada Minggu, 1 Desember 2024, malam. Tanpa Istana Kosong dan Presiden Suriah tak ada di Istana tersebut. Basar Al-Assad sedang bertemu dengan meneluiran Abbas Arakci di Damascus. Koalisi pemberontak terlibat perang sengit dengan pasukan rezim Suriah di wilayah Aleppo. Pada Minggu, 1 Desember 2024, malam, pemberontak merebut Istana Presiden hingga sejumlah fasilitas militer di wilayah tersebut. Jerusalem Post melaporkan bahwa pemberontak Hayat Tahrir Al-Sham, HTS, menguasai Akademi Militer Aleppo. Tak berhenti sampai di situ, pasukan oposisi juga menguasai peralatan Rusia di pangkalan udara Kweres. Militan dilaporkan merebut sistem pertahanan udara Soviet S-200, pansir S-1 dan sejumlah pesawat tempur serta amunisi. Di saat yang bersamaan, pemberontak juga menyerbu Istana Presiden Basar Al-Assad. Video momen pemberontak mengaca-aca Istana Presiden Basar Al-Assad beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat orang-orang bersenjata berkeliaran di lorong-lorong istana. Tanpa Istana Kosong dan Presiden Surya tak ada di istana tersebut. Basar Al-Assad sedang bertemu dengan meneluiran Abbas Araqci di Damascus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.